Hai nah ini aku mau mereview seperti apa ya tingkat kerenyahannya aku juga nih tuh Oh Mmm Ayah Mmm Hmm Patut coba ya teman-teman Enak banget Hmm 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 Kita coba Ini kulitnya Hmm Hmm Ini gak alot Hmm Hmm Enak banget Hmm 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 Sama kan seperti yang di restoran-restoran itu Oke Selamat mencoba ya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rini Ladib Hari ini Hari ini saya mau bikin Chicken Ala-ala Bahannya sangat mudah Sangat terjangkau Eee Apa ya Eee Atau 500 gram Tepung Ya Ini aku sudah Campur Pakai Ini Kalau untuk Setengah kilo Atau 500 gram itu Saya pakai dua Eee Penyedap Eee Kaldu ya Kaldu bubuk Kaldu bubuk Hanya dua Bungkus Kemudian Pakai ladanya Sesuai selera aja Kalau Eee Suka pedas Silahkan Agak dibanyakin Kalau Enggak suka Di skip juga Enggak apa-apa Nah Kemudian Diaduk Ini Jadi Nih Ini sudah ada Campuran Kaldu bubuknya Sama Pakai Lada bubuk Kemudian Saya Ambil Beberapa Sendok Dari tepung Yang keringnya Saya bikin Adonan Basah Seperti ini Untuk Melumuri Dari Ayamnya Oke Nah Kita masukkan Nah Sebelum Kita bikin Chickennya Kita sudah Bumbuin Ayamnya Pakai Garam Dan Terserah ya Ibu-ibu mau Dibumbuin Pakai bawang putih Dulu Dengan garam Dengan ketumbar Silahkan Kalau saya hanya Garam Dan Ketumbar bubuk Biarkan Meresap beberapa menit Kemudian Kita langsung bikin Usahakan tangan sudah bersih ya Bu sudah cuci tangan Ups Ini Enggak usah Kita tekan-tekan Ya Kita asal Tabur-tabur aja Nanti juga Menempel Tuh Nah Setelah terbalur semua Baru kita goreng Usahakan minyaknya sudah panas ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim nah chickennya sudah jadi ini dia hmm sama kan kriwil kriwilnya jangan lupa dicoba ya ini kriwil kriwilnya ini tepungnya enggak alat ya enggak keras ya ini sangat crispy sekali patut dicoba ya jangan lupa ya teman-teman subscribe like comment kemudian share ke semua sosial media kalian jangan lupa karena subscribe itu gratis da assalamualaikum selamat menikmati